PENGUNGKAPAN BERAWAL Penyelundupan sabu menggunakan modus angkutan travel tersebut cukup sering dilakukan di wilayah Bungkulu. Selain menangkap kedua tersangka dan 500 gram sabu, petugas turut menyita barang bukti lainnya seperti timbangan digital, plastik bening pembung ke sabu, uang tunai, serta alat bukti lainnya. Kemudian ya itu barang buktinya kurang lebih 500 gram atau kurang lebih 100 kilo, ini barang ini 500 gram ini dapat menyelamatkan kurang lebih 5.000 masyarakat turut ya, jadi kita gak usah sebut harganya berapa 500 mungkin, negerikan lebih paham daripada itu. Kemudian yang kedua, barang bukti yang berkaitan dengan kondisi berlapas itu 25 ekstasi dan 40 gram kurang lebih gantian. Sementara itu, petugas BNNP Bungkulu juga berhasil menangkap dua pengedar narkotika lainnya di kota Bungkulu dan mengamankan puluhan butir pil ekstasi dan paket ganja. Satu tersangka diantaranya adalah oknum sipir. Saat ini para tersangka masih berada di BNP Bungkulu guna pengembangan kasus. Kempatnya dijerat dengan pasal 114, subsidi pasal 112 undang-undang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bungkulu